Intro Selamat pagi, saudara Anda menyaksikan Sapa Kugur Raya. Ini adalah program baru hasil kerjasama Kompas TV, Radio Sonora, dan Humas Pemerintah Kabupaten Kugur Raya. Di program ini kita akan membahas berbagai hal terkait dengan program pembangunan di kabupaten yang bertentangga dengan kota Pontianak ini. Hari ini spesial sekali saya akan perkenalkan dua narasumber saya untuk Anda. Saya sudah bersama Pak Bupati Muda Mahenrawan. Pak Muda, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dian. Pak Kepala Dinas Pertanian Pak Gandhi Satiagraha. Selamat pagi, Pak Gandhi. Selamat pagi. Nah, ini menarik. Ada Pak Muda, ada Pak Gandhi. Pasti masyarakatnya sudah tahu kita akan membahas soal pertanian, soal padi khususnya. Saya mau mulai dulu ke Pak Muda. Kenapa pertanian ini menjadi fokus pemerintah kugur raya? Kan sepertinya sudah terkenal ya. Kalau Pak Muda pasti ngomongnya soal padi, pertanian, sawah, gitu. Ya, karena saya pertama kali ingin menyampaikan bahwa sekarang saya dapat kesempatan dan dipercaya kembali menjadi Bupati di periode yang sekarang. Nah, pada prinsipnya Kabupaten Kubur Raya ini yang berdiri 2007 itu menyadari sekali dari arah kebijakan sejak awal dulu ketika saya Bupati Periode pertama. Karena kita ini berbasis pertanian dan masyarakatnya juga memang sebagian besar, lebih banyak terlibat di dunia pertanian, terutama pangan dan portiputura, termasuk buah-buahan, termasuk juga sebagian kawasan pesisir berikanan. Nah, oleh karena itu juga kubur raya sebagai daerah hinterland kota setelah pemekaran itu kan mengelilingi semua kota ini. Dan wilayah yang cukup lumayan luas, ada 700 ribu hektare dan areal persawahannya menurut data itu yang terakhir divalidasi itu lebih kurang hampir 28 ribu hektare. Dan ini yang memang menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kalau data luas baku sawah yang tersebar itu sekitar 36 ribu hektare. Nah, kita menyadari bahwa kubur raya dengan penduduk lebih kurang 605 ribu ini, ini juga sebagai besar mata pencariannya di sektor pertanian. Dan juga kita ingin mengarahkan ini sebagai fondasi dasar daripada ekonomi rakyat ini, karena kita berharap ada kemandirian pangan yang terjadi di kubur raya. Nah, pertama pemadiran pangan itu ada di desa-desa, karena kita ada 117 desa, dan sekarang berkembang menjadi 123 desa. Kita berharap bahwa desa-desa yang mempunyai sumber areal pertanian pangan dan sawah ini mampu mempertahankan. Kalau kita tidak mengutamakan program ini, maka kita khawatirkan kita berada di internet kota, pemukiman semakin cepat berkembang, mungkin industri dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita betul-betul fokuskan ini supaya masyarakat pertani merasa ini harus dipertahankan dan menjadi sumber mata pencarian yang baik buat mereka. Para pertanian yang sadar bahwa profesi mereka penting. Betul, apalagi sekarang kita tentu memahami bahwa pangan itu sangat mendasar dan sangat penting. Ini akan mempengaruhi, selain itu juga kita adalah kawasan penyanggah dari Ibu Kota Provinsi Puntianak. Sehingga ketika kubur raya sebagai basis kedua setelah sambas yang paling terluas sumber sawahnya, tapi juga kemudian yang kedua di kubur raya, maka kita menyadari dan ingin memperkuat bahwa padi dan sawah ini menjadi bagian yang penting untuk bisa dipertahankan. Dan sekaligus kita tingkatkan terus intensifikasinya, bagaimana kita menyadari bahwa sawah di kubur raya juga sebagian besar adalah tada hujan dan pasang surut. Nah, sehingga kita berusaha bagaimana petani itu optimis untuk menanam dengan lebih luas lagi areal tanaman. Dari 28.500 sekian hektare lahan pertanian yang tersedia di kubur raya saat ini, masih memungkinkan untuk dilakukan eksensifikasi atau perluasan lahan pertanian? Masih, dan memang sudah kita cadangkan. Sehingga kondisinya kan begini, kalau areal-areal yang ada di dekat perkotaan, ini pelan-pelan pasti akan menyusut. Walaupun kita berusaha untuk menyusutnya jangan sampai terlalu cepat. Nah, tapi kita juga memperluas areal-areal yang ada di, yang cocok untuk persawahan seperti di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, Kelopak Gedai, Terentang, kemudian Kola Mandor, Danam Bawang, dan Sungai Kakap juga. Itu sekarang kan yang paling besar adalah di Sungai Kakap. Ada 11.000 hektare areal, kemudian yang kedua di Batu Ampar, ada lebih kurang hampir 6.000, kemudian ada di Kubu, itu hampir 4.000-an yang tersebar, baru di Sungai Raya, ada sekitar 3.000-an baru ada di Terentang, dan juga sedikit ada di Telopak Gedai, Rasau, dan Kuala Mandor. Nah, Sungai Ambong juga ada tapi kecil. Oleh karena itu, Sungai Ambong lebih besar ke Hortikultura. Dan ini saya kira antara sumber pangan padi dan Hortikultura, ini kan memang kegiatan yang sering dilakukan bersamaan. Menanam padi, tapi juga masyarakat sebagai menanam sayur-mayur. Nah, ini tentu sehari-hari juga kebutuhan di kota Pontianak, juga tidak hanya untuk Kubu Raya, tapi juga supply di kota, ini juga sumber pangan, sayur-mayur, buah-buahan dari Kubu Raya. Selain mata pencaharian masyarakat, sumbernya agar mereka tidak menganggur, dan juga kita berusaha supaya orang tidak urbanisasi ke perkotaan. Dan kita yakinkan bahwa sawah itulah masa depan, desa itulah masa depan, dan sawahlah yang membuat kita tenang. Bayangkan Pak, kalau setiap desa, setiap rumah tangga, kalau untuk urusan padi saja sudah ada, tentu itu kan kehidupan akan tenang. Karena ini kan yang tidak bisa ditunda. Maling tidak kemandirian pangan untuk rumah tangganya sendiri terjaga. Itulah yang sebenarnya kita selalu katakan, kalau soal pangan ini sudah bisa kita buat supaya semua desa itu mampu untuk mandiri, mencukupi kebutuhan mereka. Termasuk bukan hanya padi ya, padi, jagung, sayur-mayur, ayam, ikan, dan sebagainya. Saya kira kita sudah banyak sekali bisa membuat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, sebab apa? Kebutuhan dari setiap rumah tangga itu paling terbesar, mungkin 60-65% itu sektor pangan, makan dan hidup, konsumsi. Sehingga saya juga meyakinkan bahwa ketika urusan konsumsi ini mereka mampu efektif dan mandiri, maka dia dengan sendirinya bisa membuat peningkatan untuk daya beli yang lain. Ini yang menarik. Untuk membuat petani tetap pada profesinya, sawah dan ladang ini bertahan, tentu yang penting adalah nilai tukar petani, bagaimana supaya mereka merasa sejahtera, tidak perlu alih profesi. Kita bahas setelah jeda berikut ini, kita harus jeda dulu sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap saksikan Sapa Kubur Raya, kami kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Sapa Kubur Raya, program ini hasil kerjasama antara Humas Pemkap Kubur Raya dengan Kompas TV dan Tadio Sonora Saudara. Sebagai daerah yang sangat dekat dengan kota, godaan untuk urbanisasi dan beralih profesi tentu sangat menggoda bagi masyarakat di Kabupaten Kubur Raya. Apalagi jika 68% masyarakat yang berprofesi sebagai petani di sini, merasa profesi mereka tidak bisa menjanjikan kesejahteraan untuk masa depan. Nilai tukar petani jadi kuncinya posisinya saat ini, Kubur Raya, seperti apa NTP? Ya, jadi untuk petani ini, prinsip utamanya adalah, dia sebetulnya secara psikologis kalau kita mencoba mendalami, prinsipnya masyarakat kampung itu, petani itu, mereka yang penting pasti harga terjual dengan baik, dan itu di atas nilai harga produksi yang wajar, katakanlah kita anggap 20% di atas biaya produksi. Sederhananya kalau jual untung. Ya, untung dan itu wajar. Dan pasti, artinya begini, inilah yang sebetulnya kadangkala membuat petani trauma. Kenapa orang di berbagai daerah juga kalau kita dengar, mereka beralih, akhirnya beralih jadi TKI, beralih, ninggalkan sawah, jadi pekerja, bangunan. Karena mungkin tidak ada kepastian terhadap hal ini. Nah, kita memahami itu, di mana harga ini menjadi penting buat mereka. Mbak dan saya misalnya jadi petani, kita menanam saat ini. Kita ilustrasikan, kita sudah tahu nih, harga nanti akan sekian. Nah, tapi tiba-tiba kalau trauma yang banyak kejadian, begitu panen, harga jatuh, turun. Oke, penyebabnya banyak faktor sih, banyak variable, banyak hal. Tapi, inilah yang kadang-kadang menyebabkan petani jadi trauma, atau mungkin mereka jadi tidak punya semangat untuk menanam lebih banyak. Nah, ketika kita kemudian mencari formulasi, apa sih sebabnya? Yang penting kepastian, Mbak. Kepastian dibeli, kepastian harga. Nah, inilah kita memformat program beras lokal. Ini nih, ini yang bikin penasaran nih. Saya periode pertama, langsung saya mencari akar persoalan, mendarat ke solusinya. Yaitu memastikan dan menjamin harga dan masyarakat petani supaya terbeli dengan baik. Dan kita saat itu memprogramkan beras lokal itu dengan maksud kita mulai dari pasarnya dulu. Pasarnya kemudian kita bangun pasar sistemik, yaitu PNS. Nah, PNS jumlahnya kan ribuan. Itu sudah pasti. Dan saya bilang sama PNS, kan kalian digaji sama masyarakat, gaji pemerintah. Pasti beli beras kan? Cuma kita beli berasnya membela rakyat kita, membeli beras keburaya. Supaya petani kita juga selain pasti harganya, dia juga merasa bangga. Itu, itu rahasianya. Kita mengakui. Iya kan? Manusia kan perlu aktualisasi dan pengakuan juga. Betul. Nah, Alhamdulillah. Itulah yang menyebabkan mereka jadi tahu di penggilingan-penggilingan harga sekian. Dan masyarakat juga jadi semangat nanam. Mungkin yang tadinya nanam cuma 1 hektare, jadi nanam 2 hektare. Kemudian minta perluasan area sawah. Kami perluas dulu bersama-sama pemerintah pusat. Tujuan kita adalah untuk menggelorakan. Bahkan, ya tentu dengan cara itu, mereka juga menanamnya lebih serempak dan menjaga hamanya juga. Akhirnya solid. Contoh tikus misalnya. Saya juga ikut dulu go proyokan misalnya. Kemudian, sekaligus kita memastikan dan mengatakan beras ini sebetulnya bukan hanya soal mata pencarian. Tapi, ketika sebuah rumah tangga petani, kita bayangkan yang dia sama istri sama keluarga, dia sudah cukup pangan, maka dia bisa berpikir untuk kebutuhan lain. Saya paham kebanggaan Anda terhadap beras lokal asli kubur raya. Karena saya juga merasakan hal yang sama dulu. Kita masih ingat ya, iklan beras lokal kubur raya itu banyak. Berasnya termasuk beras premium yang dijual di supermarket. Kita pastikan tidak ada pengawetan penutih. Tapi, hari ini mau tidak mau kita harus akui, 5 tahun sudah beras kubur raya ini mati suri. Agak menghilang. Yang mau saya tanyakan, gimana kita membangkitkan lagi supaya orang percaya lagi beri ini beras yang kemarin sudah hilang dari pasaran. Entah kenapa sebabnya. Itulah makanya sekarang, langsung kemarin kita buat satu momentum, yaitu gerakan wisata tanam padi milenia. Ini juga sebagai momentum awal supaya kita menyadarkan semua. Termasuk kita berusaha supaya generasi muda juga tidak meninggalkan pertanian dan sawah ini agar terjaga ke depan. Orang tuanya, karena kita tahu sendiri di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir terjadi pengurangan profesi petani. Sehingga ini dikhawatirkan krisis petani. Usianya rata-rata di atas 57 tahun. Ini kan otomatis produktivitasnya akan rendah. Nah, generasi muda di perkampungan, ini kita harapkan juga jangan punya persepsi yang seolah-olah bertani ini kan, apalagi di era milenia gini kan. Sebetulnya saya ingin memastikan, mengatakan bahwa anak-anak muda bertani itu sebetulnya justru tinggi martabatnya. Karena mereka memproduksi. Bukan sekedar kayak kita kan cuma mengkonsumsi, Pak. Sekarang pertanyaannya, seorang yang memproduksi, sebagai produsen artinya, dengan kita yang cuma mengkonsumsi. Pertanyaannya, martabatnya lebih tinggi yang mana? Yang memproduksi. Tingkat ketergantungannya tentu konsumennya lebih tinggi. Nah, dan kita, saya kira ini selain mata pencarian, tapi juga sekaligus untuk memastikan supaya kekuatan pangan di Kuburaya, menopang kekuatan pangan di Kalimantan Barat, tentu ini juga akan membuat ketenangan. Mbak, ya bayangkan, misalnya di Kalbar, kalau kita masih tergantung, katakanlah 30 atau 40 persen beras dari luar. Misalnya dari Sulawesi atau dari Jawa. Ini sekarang, apakah di Sulawesi manusia tidak bertambah? Apakah di Jawa manusia tidak bertambah? Apakah di sana sawahnya juga pasti tetap? Pembangunan juga jalan. Satu saat, 15-20 tahun lagi, tentu akan berkurang kiriman itu. Nah, kalau kita di sini juga malah makin berkurang sawahnya, kemudian juga tidak menjanjikan bahwa ini akan memberikan kehidupan baik bagi petani, dan generasi mudanya tidak mau mencintai pertanian, maka apa yang akan terjadi? Sudah konflik besar bagi, harga akan sangat meroket, dan itu akan membahayakan. Kebanggaan menjadi petani tentu mungkin ada. Tapi tantangan menjadi petani itu kan tidak sedikit, bukan cuma tadi. Tentang ketidakpastian harga beli gabah kering atau padi yang kita jual gitu. Tapi juga banyak faktor lain. Banyak yang sering berteriak soal harga pupuk subsidi atau pupuk yang sulit didapat, akses transportasi yang sulit ketika mau menjual hasil pertanian, kan masalahnya kompleks nih. Sebenarnya petani itu sederhana, Pak. Zaman dulu, zaman nenek moyang kita juga bertani tidak pakai pupuk. Asal mereka punya kemauan dan rasa percaya diri dan tangguh. Sehingga petani ini asal dia ada kepastian, harganya baik, dia akan rajin dan mencari solusi dan pupuk sudah pasti kita kedukung. Dan kita kawal sekarang ini. Programnya untuk tahun depan ini kita benar-benar akan membangkitkan lagi. Anggaran pertanian kita tingkatkan, kemudian juga pupuk dan sebagainya kita lengkapi, teknologi juga. Dan program beras lokal juga kita sudah desain muncul kembali untuk para PNS termasuk para guru. Bayangkan ada 3.000 lebih guru. 5 kilo saja dia beli, sudah berapa jumlah tonnya. Kemudian ini sistemik ya, bisa dengan tunjangan mereka ada. Kemudian swasta-swasta teman-teman saya bilang, kantor-kantor yang ada di kuburaya termasuk perusahaan-perusahaan, mereka punya karyawan. Saya bilang kalau beli beras masyarakat berarti membantu. Membela itu tidak perlu sulit-sulit. Yang sederhana, membeli saja produk mereka dengan harga yang baik, itu sudah sangat membantu masyarakat sehingga tidak terjadi urbanisasi dan akhirnya kondisi akan lebih tenang. Berapa banyak sekarang kelompok tani yang ada di bawah binaan pemerintah kabupaten? Ada 1.200 lebih, tapi dipalidasi karena ada yang mungkin penanamannya tidak efisien karena mungkin ruasnya sehingga digabungkan menjadi tinggal 1.005 kelompok tani dan lebih kurang tergabung dalam 100 lebih gapok tang. Jadi ini semua akan kita perkuat. Program beras vokal, tenang saja mbak. Akan muncul kembali tetap tanpa bahan pengawet dan pemutih dan menjadi beras sehat. Asik, katanya dulu kalau beras kuburaya itu iklannya sih bilangnya. Kalau makan beras kuburaya, katanya ada mertua lewat tidak kelihatan. Iklannya gitu dulu ya Pak. Kami kembali sesaat lagi saudara tetap di sapa kuburaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Kuburaya. Saya Dea Citra Rahmatika. Nah, selain bersama Pak Bupati, tadi saya sudah cerita kita bersama Pak Kepala Dinas Pertanian, Pak Ghandi. Pak Ghandi ini jadi orang yang jadi ujung tombak juga nih kalau ngurusnya soal petani ya Pak di Kabupaten Kuburaya. Nah, ada beberapa lahan tadi yang disebut oleh Pak Bupati yang akan dilakukan eksensifikasi. Setidaknya memungkinkan untuk dilakukan perluasan lahan selain yang ada di pinggiran-pinggiran kota. Cuman tantangannya kalau dilihat beberapa daerah yang disebut tadi seperti kubur, batu ampar dan sebagainya. Ini daerah-daerah yang transportasinya cukup sulit aksesnya. Programnya seperti apa dan Dinas Pertanian untuk bersinergi dengan Dinas-Dinas lainnya di Kabupaten? Nah, baik. Jadi berkenaan dengan kebijakan Pak Bupati bahwa langkah intensifikasi ini yang paling kita dorong, yang paling kita utamakan kemudian tanpa meningkatan eksensifikasi. Karena alulas areal kita masih cukup terbuka untuk kita lakukan eksensifikasi. Nah, artinya apa? Bahwa kondisi saat ini dengan pertambahan penduduk yang semakin bertambah, tentulah kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat. Nah, cadangan-cadangan lahan yang sudah dipersiapkan oleh Puntah Daerah ini, tentulah ini menjadi lumbung beras kita ke depan nantinya. Nah, sebagaimana disampaikan tadi, bagaimana kita menyikapi ini? Apakah ada dukungan dari istasi terkait berkaitan dengan kesulisian dan transportasi apabila itu terjadi di daerah selatan kita, terutama di daerah Kubu, Batu Ampar, daerah pesisir ini? Nah, ini sebagaimana kita ketahui, kepala daerah melalui Pak Bupati ini kan sedang membuat moda transportasi ini. Di mana pada tempat-tempat tertentu yang sudah kita tentukan titik untuk membangun dermaga-dermaga. Nah, ini titik-titik ini merupakan moda transportasi yang akan menghantar produksi kita dari Batu Ampar ke Kubu, Kubu ke Raso Jaya, Raso Jaya ke Kota Pontianak. Nah, ini artinya sudah terancang sedemik rupa melalui dinas perhubungan. Nah, kemudian kaitan dengan bagaimana kita menyikapi untuk penyediaan Saprodi misalnya. Saprodi ini juga demikian. Kita juga memiliki transportasi air yang cukup bisa kita manfaatkan. Nah, karena transportasi air saat ini bisa kita jangkau dalam waktu 1-2 jam. Nah, artinya apa? Bahwa dari hitungan ekonomi ini masih masuk, masih bisa kita lakukan, dan masih tergolong murah. Nah, ini cukup membantu petani kita untuk mendistribusikan Saprodi kita untuk menunjang kegiatan itu. Nah, berkaitan dengan eksternifikasi, kita tetap melakukan langkah-langkah eksternifikasi. Nah, artinya apa? Bahwa ada beberapa daerah yang merupakan sentra pengembangan lebih lanjut. Misalnya Batu Ampar. Nah, Batu Ampar ini sangat menjanjikan untuk kita kembangkan. Nah, cadangan lahan kita di daerah Batu Ampar masih tersedia 2.400 hektare. Nah, 2.400 hektare. Ini artinya apa? Cadangan yang bisa kita manfaatkan. Di Sumber Agung masih bisa kita cetak. Kemudian di Karawang, kemudian Muara Tiga. Ini daerah-daerah yang memang akan kita jadikan sentra pangan kita. Nah, kemudian di samping itu kubu. Tentulah kubu ini, kalau kita lihat, berkejaran dengan sektor perkebunan yang sudah tumbuh. Nah, tapi artinya kubu pasti kita ada stok lahan kita sebesar ada 3.000 lebih hektarnya, Pak. Nah, 3.000 hektare. Yang saat sekarang kita tersedia ada 5.000 yang sudah kita usahakan. Jadi, artinya ini secara kebutuhan lahan kita tersedia. Nah, tinggal bagaimana kita mendorong agar petani-petani kita lebih bersemangat untuk bertanam berbudidaya di sektor petani. Lahan yang tersedia tadi sekitar 28.000 hektare lebih, Pak. Bisa menghasilkan kalau dihitung yang berkelanjutan, ya, Pak. Yang berkelanjutan, ya. Bisa dihitung kira-kira bisa menghasilkan sampai lebih dari 100.000 ton padi. Ya, 120.000 ton padi. Saat ini kita sudah menghasilkan berapa banyak? Apakah sudah cukup produktif atau kita masih punya program-program untuk mengintensiskan ini? Sehingga mungkin yang awalnya bisa 2 kali panen, dalam setahun mungkin bisa sampai 3 kali atau lebih banyak hasil panennya. Baik. Dalam kaitan untuk mendorong produksi kita di sektor petani, terutama padi ini, kita memiliki, apa namanya, profitas kita masih pada posisi 115. Jadi artinya apa? Kita akan mendorong kepada petani kita untuk bertanam pada posisi sampai dengan 200. Artinya 200 berarti 2 kali tanam pada profitas ini. Nah, dalam kaitan untuk mendorong kegiatan ini, tentu kita masih sangat berpeluang untuk menikmati produksi kita. Satu kali tanam menjadi dua kali tanam. Nah, ini yang akan kita kejar. Jadi artinya apa? Daerah-daerah sentra tiga kali tanam ini yang sangat menjanjikan daerah kita adalah di daerah Sungai Kakap ini. Dan Pak Upati sangat intent ini memberikan dukungan infrastruktur, terutama di Sungai Kakap ini, karena memang ini sentral pangan kita. Nah, untuk mencapai dua kali tanam ini, nah ini artinya apa? Bahwa Pak Upati selalu memberikan dorongan kepada PPL kita untuk bekerja. Bekerja melakukan pendampingan terhadap petani kita ini. Nah, kurangnya PPL ini bukan persoalan bagi Pak Upati. Karena mengapa demikian, artinya ini masih bisa kita sikapi, di arah sentra-sentral yang menjadi sasaran kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Gak apa-apa, PPL-nya sedikit, orang Bupatinya kampanye beras terus. Nah, justru itu. Beras ngomongnya jangan pernah berhenti. Terus. 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 Kapanpun ada kesempatan, mesti terselubung ada promosi beras kubur raya di sana. Betul. Gimana? Pak Bupati menurut Anda, apakah ada target tertentu dari Kabupaten Kubur Raya, sampai optimalisasi lahan pertanian ini dianggap berhasil? Mau sampai berapa ton yang dihasilkan, baru dianggap sudah mencapai target? Ya, jadi gini, Pak. Kalau saya prinsipnya, memang angka penting. Tapi yang paling penting kita fokus saja bagaimana kita memastikan rakyat ini sebetulnya sederhananya. Dia ingin saya menanam jaminan pasar saya ke depan. Itu kan kita ini kan sama dengan kalau kita orang usaha itu semuanya pengen kepastian. Sehingga nanti dia akan ke sana semua. Nah, masyarakat petani kita juga sama. Makanya kita dari dulu bikin kebijakan, kita menjaga areal sawah ini betul-betul. Kita cadangkan juga areal, dan tidak kita berikan kepada konstitusi berkebunan. Itu kita jaga dan kita kawal. Itu komitmen ya? Bahkan kita berapa kali konflik dengan beberapa korporasi, akhirnya selesai. Artinya gini, ini komitmen pemerintah kuburaya, dari awal saya katakan tidak boleh mengganggu areal yang memang betul-betul untuk pangan. Nah, pangan dalam arti luas ya, termasuk juga sayur mayur, Pak. Jagung, sayur mayur, sayur buah atau sayur daun, kan sumbernya juga banyak. Nah, termasuk peternakan. Oleh karena itu, ini kan sifatnya kan sudah memang suatu kebutuhan selain mata pencarian, mengurangi pengangguran, dan juga sekaligus tadi, kalau sudah petani nanam sawah ini kan gini, Pak. Sebagian, ada yang disimpan untuk mereka... Betul. Sebagian, inilah yang dilepas ke... Ada cadangan di lumbung pribadi juga. Yang kita punya impian ini kan, selalu punya imajinasi impian di kampung itu kan, semua itu di rumahnya itu nyimpan, sudah tenang. Sebagian dijual, kemudian ini. Ini impian semua, tapi tidak mungkin semua kan, daerah perkotaan, arealnya kecil. Tapi minimal, supply itu daerah perkotaan juga, ini inflasi juga berpengaruh, kan. Pak Muda, saya tertarik tadi soal komitmen bagaimana menjaga agar alih fungsi lahan pangan ini tidak terlalu besar sampai akhirnya kita jadi tidak mandiri pangannya. Oh, itu kita komitmen dari awal. Bahkan kita memangkas perizinan-perizinan dulu, waktu yang dari Kabupaten Pontianak ke sini, yang ada perizinan, itu ada yang masuk-masuk areal yang kita anggap ini akan berbahaya mengancam areal. Kita pangkas perizinan. Ada perda atau aturan tertulis yang menyebutkan bahwa mungkin RTRW terkait lahan pertanian ini hanya boleh berapa persen gitu? Perbub. Dalam peraturan bupati dulu saya keluarkan, dan SKSK-nya juga untuk areal pencadangan. Dan itu suntu semua langsung kita ngambil langkah tegas. Kita batasi, kita pangkas perizinan supaya tidak mengganggu dan tercadangkan. Dan kalau tidak cepat ini kita jadikan sawah atau areal pertanian, nanti khawatirnya jadi malah salah fungsi lagi. Oleh karena itu, sekarang ini kami fokus untuk selain tadi Pak Gandhi sudah sampaikan, dari Nas Pertanian dan jajaran semua, kita fokus kembali untuk memperkuat ini dengan langkah beras kuburaya yang program ini, itu kita pemasaran sistemiknya kita perkuat. Nah nanti kita harapkan dari sini, saya kira secara otomatis dengan dari satu kali tanam tadi dia yakin, akhirnya jadi dua kali tanam, itu dengan sendirinya kan meningkat nih Pak. Pendapatannya juga meningkat. Harusnya tadi satu kali tanam cuma sekian pendapatan, dalam setahun bisa dua kali tanam. Dua kali lipat juga pendapatannya. Dua kali lipat juga pendapatan. Kita jeda dulu. Saya sudah bilang, Pak Bupati ini, ada pertanyaan apapun, saya tadi padahal tanyanya soal lahan tata ruang, tata ruang untuk lahan pangan gitu. Tapi bisa aja langsung balik lagi ke penjualan beras kuburaya. Memang komitmen untuk promosinya luar biasa. Kita jeda dulu sejenak kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Kuburaya. Program ini merupakan hasil kerjasama Umas Pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan Kopas TV dan Radia Sonora, Saudara. Nah, ini soal ketidakpastian petani tadi. Yang harus diberikan oleh pemerintah solusinya adalah bagaimana supaya padi atau beras yang dihasilkan petani ini bisa pasti dijual. Masalahnya mungkin tidak hanya terjadi di Kuburaya, tapi hampir di semua daerah yang ada petaninya. Ini menjualnya susah. Kadang ada yang jual ke Tengkula atau ada yang jual ke kooperasi, tapi harganya di bawah standar. Ini yang jadi masalah. Gimana formula yang disusun pemerintah ke Bupaten Kuburaya untuk menyelesaikan persoalan ini? Ya, itulah skema. Kalau dulu ketika tahun 2009 sampai 2014, kita buat skema itu juga dari petani ke pengiling dan seterusnya MOU dengan kooperasi pegawai. Nah, sekarang kita kemarin percayakan kepada teman-teman di KTNA, kelompok tanin lain andalan, mereka tentu juga yang komitmen terhadap pertanian. Ini untuk nantinya menjadi mitra pemerintah kabupaten bersama dinas pertanian untuk bagaimana nanti di penggilingan-penggilingan itu mereka berupaya untuk mengambil kemudian memasarkan, mendistribusikan kepada pasar sistemik yang tadi berlangganan. Contoh, dinas-dinas, kemudian sekolah-sekolah, kan ada guru-gurunya, kemudian puskesmas, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, misalnya ada kantor-kantor di sekitar sini atau di kantor perkebunan atau kantor apa saja yang mereka yang punya karyawan. Nah, sehingga nanti sistem pembayarannya melalui kooperasinya atau kepada persikaryawannya atau melalui pemotongan tunjangan dan sebagainya. Nah, ini kan yang dinamakan pasar sistemik. Yang sudah pasti pelanggannya, sehingga pasti juga perputarannya. Sudah pasti ada yang beli ini barang. Pasti ada yang beli. Itulah yang kami namakan program beras lokal dengan jaminan pasar sistemik yang dulunya. Dan sekarang dimuncul kembali, cuma kelembagaan yang mengelolahnya saja yang berbeda sekarang kita dengan KTNA. Tapi kita tetap dari belakang akan menjadi semacam mengawal semua supaya kebijakan itu mengarah kepada upaya untuk memperkuat pertanian. Kita harapkan dampak daripada ini adalah tadi, luas tanam, mereka tanam benar-benar maksimal. Yang satu kali menjadi dua kali. Bahkan yang dua kali pun kalau betul-betul diupayakan dengan irigasi yang baik bisa tiga kali. Nah, kita masih punya peluang untuk memperluas area sawah yang seperti yang disampaikan dari Pak Gandhi. Baik di Kakap, itu seperti di desa Tanjung Saleh, Sepuk Laut, itu masih bisa diperluas. Desa Punggur besar, termasuk juga Batu Ampar dan Kubu yang punya tempat-tempat air, sumber air yang baik. Oleh karena itulah, saya kira bicara soal tadi termasuk ancaman krisis pangan. Kita tadi saya katakan di awal, itu Kalimantan Barat, saya kira kemarin saya sampaikan bersama Pak Gubernur juga, bahwasannya ini merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan. Insya Allah, kita di Kubur Raya memang fokus terhadap hal ini juga kepada kaum milenia sekarang. Kenapa tadi kita cerita krisis petani ini? Agar ini tetap menjadi identitas, tetap menjadi peradaban yang baik, yang memang terawat dengan baik. Karena kita ingin generasi muda, terbaik generasi milenia sekarang ini, ada keseimbangan, supaya mereka yang berasal dari kampung pun tetap berusaha untuk memberdayakan masyarakat yang ada di kampung itu menggerakkan, dan juga sekaligus, nantinya kalau beras tokal ini betul-betul juga, kita, kan ada beberapa merek nanti kita munculkan Pak, ada tiga atau empat merek, ini dibuat kelas premium dan dibawahnya gitu? Ya, ada kelas yang medium, ada kelas yang ini, jadi nanti ada yang 10 kilo, ada yang kemasan 5 kilo, ada mungkin yang cuma berapa on. Mungkin boleh dibocorkan apa merek yang akan ditawarkan nanti? Apakah akan berasal kau ke Buraya? Ya, mereknya kurang lebih seperti dulu juga, ada yang mereknya, Anggrek Macan dulu ya, Anggrek Macan, Naksat Mas, Naksat Mas, kemudian Mekar Wangi, kemudian ada juga Besar Barangan, kemudian juga ada apa yang dari Sungai Rengas itu, satu lagi, jadi kita munculkan ini sebetulnya nanti masyarakat juga dari Gapoktan-Gapoktan, kalau ada yang memunculkan merek sendiri, biarlah, mungkin dari Bato Ampar ada yang memunculkan merek, nanti kita akan akomodir, supaya mereka bangga, mereka pengen tahu. Sekarang pertanyaan saya, kita sama-sama, kalau ada beras padi ditanam, di Bato Ampar, apakah kita tahu ini padi, kan enggak tahu. Dengan adanya itu, orang tahu, oh ini loh dari kubu. Tapi gini, biasanya kalau sudah di branding itu, sudah dikasih merek, ada iklannya di TV, harganya jadi lebih mahal, ini yang bikin konsumen jadi pikir-pikir, beli beras kuburaya atau beras yang lain saja ya, yang lebih murah gitu. Kita tentu tetap harganya, yang di apa, dilihat itu yang terpenting adalah, di tingkat petaninya itu, tidak merugikan petani. Itu yang pertama kali, yang kita utamakan adalah, petaninya dulu. Tapi saya kira di pasar pun, dengan cara begini, karena sistemiknya tadi, maka stabil. Stabil, karena sistemik kan. Sudah pasti, misalnya Pak Ganti, pegawai negeri, yang mbak bagian negeri, misalnya, atau seorang swasta, yang membeli, setiap bulan memesan 20 kilo, dua karung, dua itu kan, maka sekian harganya. Kalau dulu kan dibagikan berasnya, kalau sekarang mungkin, dengan membeli potongan. Nah, pasti, otomatis ini akan terjadi, perputaran sirkulasi, transaksi, yang sifatnya, stabil. Nah, stabil inilah, yang memastikan, ini sama saja, dengan kita sudah menjauh. Sejauh ini, yang sistemik ini, yang sudah terdata, dan bisa terserap oleh pasar sistemik ini, berapa ratus ribu ton? Saya yakin, kalau misalnya, katakanlah, kalau sampai, seratus, lima puluh ribu ton, misalnya, kemudian bisa terserap, separuhnya saja, sudah baik. Sudah sangat baik, bisa terserap puluhan ribu, misalnya lima puluh ribu saja, sudah, sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan, itu bisa maksimum, ya, kita lakukan. Karena memang, ini butuh dukungan perbankan juga. Perbankan, dan pihak-pihak ketiga, yang memang, punya komitmen, nah, nanti teman-teman KTNA, dan kami juga, mengawal, supaya, ini bisa berjalan, dan, ya, saya kira, karena sudah banyak sekali, Mbak yang nanya. Baik. Saya ketemu dengan banyak orang, di rumah, nanya, Pak Muda, kapan berasnya lagi? Ada, jadi anak saya senang makan berasnya. Kapan beras kuburaya lonceng lagi? Kapan lagi muncul lagi? Jadi, saya kira, ini kerinduan cukup, karena kita, yang penting kita bilang sama para petani, ke Puktan, jangan sampai ada bahan pengawet dan muti, karena kita ingin beras ini, beras yang murni, sehat, dan, kualitasnya dijaga. Jadi, kalau nanti ada isu beras plastik, dan sebagainya, beras kuburaya paling aman. Sangat bayangkan kalau. Baik, kita jeda dulu, Segena. Kalau Anda perhatikan, memang Pak Bupati dan Pak Gandhi ini, mukanya paling cerah, senyumnya paling lebar, waktu tadi, menyebut merek-merek beras kuburaya, yang nanti akan diedarkan. Kita punya satu segmen lagi, ada program menarik juga, karena, program untuk ketahanan pangan, khususnya dalam pengembangan beras lokal ini, juga disinergikan, dengan program wisata di Kabupaten ini. Kami kembali sesaat lagi. Saudara, mungkin Anda sama seperti saya, juga memperhatikan, biasanya program utama pembangunan, di suatu daerah itu, tergantung dengan latar belakang, kepala daerahnya. Misalnya, kalau kepala daerahnya arsitek, biasanya program punggulan, di daerah itu adalah, infrastruktur, bangunan-bangunan unik, desain-desain yang menarik. Tapi ini agak, ini agak unik nih, Kugur Raya. Kepala daerahnya notaris, tapi ngurusinya padi terus. Sampai ada gerakan wisata, juga semuanya disinergikan, dengan padi dan pertanian. Jadi, gerakan wisata, itu namanya gerakan. Konsepnya gerakan, supaya masif. Dan wisata, karena memang, kita ingin memberi nilai tambah. Jadi, lahan pertanian sawah, tidak hanya, hanya untuk nanam, jadi padi. Tapi bagaimana, itu menjadi objek, yang membahagiakan. Karena yang namanya wisata, satu kan menyenangkan. Nah, wisata, tanam padi, itu tentu peradaban. Kita ingin mengajak, dan meribatkan milenia. Kenapa? Tadi, karena kita ingin, ada keseimbangan. Jangan sampai generasi sekarang, hanya berkelindan dengan jets, dan sebagainya, tapi tidak seimbang. Nah, kembali ke alam, supaya ini juga menjaga peradaban itu. Karena cocok tanam itu kan unggul. Di situ ada nilai dedikasi terhadap orang banyak, ada nilai gotong royong, ada nilai-nilai, apa, saling memperkuat, bahu-membahu, ada nilai saling menjaga, kemudian saling peduli, dan, kekuatan masyarakat di situ. Nah, kami ingin membangun itu sebagai wisata gerakannya, karena menanam padi itu, biar anak-anak muda itu tahu, imajinasinya tertancapkan. Kita ingin menancapkan bahwa, anak muda ini, biar ngerti, sensasinya dia dapat. Dia tahu, dia ngerti kesusahan petani. Jangan cuma tahu makan saja, anak sekarang makan, makan, dia tahu, ini loh, beras itu dari mana? Dari ini. supaya imajinasinya itu, oh, seperti ini proses, menanam padi, dia tahu, sehingga nanti pun kita ingin, di kampung-kampung, generasi muda, orang tuanya sudah tua, mungkin sudah nanti, almarhum, mereka berusaha mempertahankan, karena mereka merasa ini bagian daripada, napas hidup mereka, yang harus mereka pertahankan. Nah, peradaban inilah, kenapa konsep wisata, kita harapkan nanti, sawah-sawah ini menjadi wisata-sawah, wisata tanam padi, sehingga tanam padi ini kan setahun bisa dua kali, dan ini bisa rendengan pada saat musim penghujan, kemudian musim kering, yaitu musim gaduh. Nah, kita harapkan, ini menjadi wisata, di mana, bahkan nanti, bikin sawung-sawung, kemudian yang menyenangkan, bahkan saya bilang, ngopi di street kan, mungkin sudah pada bosen anak-anak muda kan, jadi ngopi di sawah, jadi bikin hashtag baru, ngopi sawah, gitu kan, mungkin ngopi di sawah, ada enak, suasana inspiratif, anak pelajar, maka kemarin yang ikut mahasiswa banyak, tapi nggak apa-apa, nanti citranya kubur raya, ah ini kabupaten yang letaknya di pinggir kota Pontianak, tapi kok mainnya di sawah terus, iya bagus, jadi kotor-kotoran, biar mengerasakan, kemarin Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan seluruh jajaran, semua, ikut, dan kita di kubur raya, anak-anak TK, Pak Ot pun ada, mbak, di belakang itu, anak mahasiswa banyak, dan kita senang, karena mereka merasa, ini kita harapkan, ini menjadi gerakan masif, yang menggetarkan mereka, sehingga akhirnya, kita harapkan ke depan, untuk program pertanian sawah berkelanjutan, dan juga memperkuat beras ini, ini akhirnya benar-benar menjadi satu hal yang menyenangkan, sehingga gerakan ini punya nilai tambah, bayangkan kalau sawah masyarakat itu, nanti ada sawung, ada jalan di atas sawah, didatangi orang, mungkin dari Pontianak, dan sekitarnya, atau dari luar daerah, bosan-bosan ngopi di ini, ngopi di sawah, sambil belajar, sambil diskusi, dapat inspirasi, daripada mungkin di, Kapi Street mungkin udah bosan, jenuh, nah tentu ada nilai tambah, ada, dapat lagi jualan, minumnya, kuenya, kopinya, setelah gerakan tanam padi, katanya nanti mau diajak juga masyarakat, untuk panen sama-sama, ya, benar mbak, ini dia rencananya, kita manen, kita manen, maksud saya adalah, kita ingin, mereka yang kemarin ikut nanam, ayo kita sama-sama lagi, biar mereka tahu, ini loh yang kalian tanam, hasilnya, biar puas, ayo selfie sana, selfie sendiri. berarti kemarin, kalau yang nanamnya kurang benar, dan kurang bagus, hasil padinya ketahuan, jadi udah, kaplingannya udah jelas, kalau pak gubernur, ataupun pak bupati, yang nanamnya kurang benar, juga ketahuan, kalau dari, dari hasil, pantauan awal kemarin, rahmi sekali, di hasil padanya, jadi kemarin, ya, kita juga sambil, apa, joget pesona kubur raya, ada tari harmoni, ya, disitu bergabung lah, ada beberapa budaya, juga kita angkat, keharmonisasian terhadap, multi etnis, kemudian, apa ya, hubungan antara yang, milenia, dengan yang, milenia senior, masih memaksa modisnya juga, jadi, atau, antara milenia, dengan kolonial juga boleh, yang jelas, yang penting kita, ingin anak-anak muda ini, terimajinasi, dan, punya, kebanggaan, jadi mereka, memandang perspektifnya, bahwa, bertani itu, bukan sesuatu, yang tidak bermatabat, bertani bukan sesuatu yang jorok, bukan simbol, bukan ketertinggalan, bukan ketertinggalan, bahkan, akhirnya mereka, bikin satu, slogan, kami, milenia muda, beda, bertani, bahagia, oke, ini waktunya tinggal, kira-kira, 90 detik lagi, pemerintah kabupaten kuburaya, Pak Gandhi dan Pak Muda, saya mau Pak Bupati, silahkan diwakili, disampaikan, pada para petani, di luar sana, dibesarkan hatinya, bahwa, apa yang mereka lakukan, saat ini penting, dan pemerintah kabupaten kuburaya, tetap berkomitmen, untuk mendukung itu, iya, jadi, pesan kami, kepada, para petani, Gapoktan dan Poktan ini, mari kita bersama-sama, melakukan kegiatan gerakan, untuk bertani, bahwa, bertani kita bisa, kenapa bertani kita bisa, karena bertani ini, sudah mendapat jaminan, oleh Pak Bupati kita, bahwa, pasar kita siapkan, kemudian distribusi, juga sudah, rantai distribusi kita siapkan, dijamin, ke depannya, bahwa, rantai agribusis kita, ini dapat kita sukseskan, baik, terima kasih Pak Gandhi, Pak Muda Mahinerawan, terima kasih atas waktunya, untuk kami hari ini, saya bisa menerawang, kira-kira 6 bulan, atau mungkin 8 bulan lagi, kalau misalnya, kita punya taukso lagi, kalimat penutupnya adalah, Anda bisa dapatkan, merek-merek beras lokal, dengan harga segini, 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 kami milenia, muda, beda, bertani, bahagia, dari kumulaya, untuk Indonesia, asik, ini nih, menanjak, bikin gurais, jadi mesennya, bisa berlain nanti, oh gitu, ada, sebenarnya, rahsia, kan, benar-benar, bapak-bapak ini, kalau berpromosi, kita ingin, nanti bisa, ya, dia langsung mesen, jadi diantar, mbak kan, ya, kerjasama lah, dengan teman-teman yang, apa, yang, apa namanya itu, kurir-kurir online, gitu ya, mungkin dia ngambil, nanti di galeri-galeri, diantar, dengan harga yang ini, jadi, goreis mungkin, saya bilang, tadi, waktunya tinggal 90 detik, masih bisa, promosi goreis, katanya programnya, saudara, terima kasih, Anda sudah menyaksikan, Sapa Kuburaya, 60 menit terakhir, program ini bisa Anda saksikan, di kompas TV Pontianat, dan di Radio Sonora, 96,7 FM, ini adalah akhir dari, Sapa Kuburaya, program ini hasil kerjasama kami, dengan Humas Pemerintah Kabupaten Kuburaya, saya, Dia Citra Rahmatika, selamat pagi, sampai jumpa, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton